Intro Cik, pada kapan nih udah resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Pak Imbong? Kalau saya mendapatkan kuasa, kuasa baru ya, tentunya dari kuasa hukum yang lama di mana saya ditunjuk pada tanggal 7 Desember 2022 oleh Saudara Rahmat Ibrahim alias Saudara Pak Imbong dan juga Saudari Paula Hekhofen Dihubungi langsung atau seperti apa? Iya saya dihubungi langsung sih, karena memang sudah sekarang kan sudah naik ya ke tahap pendidikan dan beliau juga langsung menghubungi saya dan tentunya saya juga meminta bukti untuk kecabutan yang sebelumnya sudah dikasih juga dan saya sudah bekerja pada saat mulai dikuasa pada tanggal 7 Desember Tapi ada alasan spesifik nggak mungkin Pak Imbong menunjukkan abang ini menggantikan pengacara yang sebelumnya? Kurang tahu sih, saya nggak tahu juga-juga di laporan nama beliau kemudian ada kasus yang permasalahan yang dilaporkan di Boris Jakarta Selatan Bang tanggapan Pak Imbong seperti apa ketika kasusnya naik ke tahap pendidikan? Tentunya beliau juga kaget ya Tetapi kita langsung memberikan pengarah-pengarahan Dan per hari ini saya juga ingin memberikan surat kepada PORES Jakarta Selatan yang dikhususkan kepada Pak PORES untuk meminta mengajukan mediasi kepada pelapor Karena yang saya utamakan adalah melakukan proses mediasi Semoga bisa selesai nantinya dalam proses restoratif Kondisinya seperti apa Pak Imbong mungkin agak pusing juga atau stress juga mungkin ketika kasusnya naik? Ya Pak Liau sih tetap tenang karena kita juga tiang dikuasa hukum menjelaskan proses-prosesnya dan tentu saya sebagai kuasa hukum tentunya juga optimis untuk bisa menyelesaikan karena kasus-kasus seperti ini juga harusnya juga ada jalur mediasi dan bisa selesai lah Saya sih optimis bakal bisa menyelesaikan kasus ini walaupun sudah naik ke tahap pendidikan Bang tapi sejauh ini ada komunikasi atau menghubungi pihak pelapor sendiri ini untuk berdamai? Ya tentunya kita secara prosedural telah mengajukan juga kan kepada per hari ini juga kita mengajukan kepada surat resmi kepada Polres Jakarta Selatan dan saya tentunya sudah bergerak dari tanggal 7 Desember ya tentunya ada lah saya sudah melakukan beberapa kali juga dan sudah bersurat juga ya kita doakan saja yang tentunya nanti bakal semoga bakal lebih baik hasilnya tapi dengan pengacar yang lama sudah mediasi-mediasi terus itu emang gagal atau setelah itu akhirnya pindah ke Abang atau gini? Saya nggak tahu ya karena saya juga tidak mencek kepada kuasa yang lama tapi saya fokus saat saya ditunjuk pada tanggal 7 Desember saya fokus pada proses-proses untuk mengamankan klien kami dan per hari Senin saya juga akan mendampingi dari saksi-saksi dari kameramen yang akan dilakukan pemanggilan oleh Polres Jakarta Selatan Pemeriksaan tambahan atau apa? ini ada saksi-saksi kameramen akan dipanggil dalam proses penyidikan untuk Mbak Im sendiri? ya mungkin setelah itu setelah itu tapi kita hari ini akan bersurat resmi untuk melakukan mediasi yang kita ajukan kepada Polres Jakarta Selatan terima kasih